Sagittarius, selamat datang di update bacaan untuk Sagittarius Kita mulai dari 9 kartu Lenorman untuk tema yang pertama Dan saya akan membuka beberapa deck yang lain seperti biasa Sagittarius Sagittarius, semua masalah yang kau hadapi itu hanya untuk menemukan kekuatan yang ada di dalam hatimu Membuatmu menjadi semakin tangguh dan semakin arif Iya itu, hanya itu Walaupun sebenarnya mungkin Sagittarius ingin mengatakan hal yang negatif terhadap masalah yang dihadapi Tapi sebenarnya kalau dilihat lebih dalam dan kita menggunakan kacamata, vibras yang lebih tinggi Itu semua sebenarnya untuk Sagittarius menemukan kekuatan yang lebih besar dari dalam diri sendiri Karena kalau tidak ditantang dengan masalah, Sagittarius tidak pernah nemu As simple as that Masalah yang dihadapi, konflik yang dihadapi, perubahan yang dihadapi itu memang harus terjadi Caranya adalah membongkar sesuatu yang ada di dalam Untuk apa? Untuk Sagittarius menjadi lebih stabil dalam hidupnya Jadi sebelumnya ketidakstabilan ini membuat Sagittarius itu sering menemui kekecewaan Sering menemui hubungan yang tidak seimbang Sering membuat Sagittarius tidak mampu membuat perencanaan jangka panjang Karena ketidakstabilan itu datangnya dari core-nya Sagittarius Yang masih loncat-loncat Istilahnya seperti itu Masih sangat tidak stabil emosinya Nah, begitu emosi ini bisa stabil Semuanya menjadi Bisa dilakukan dengan lebih baik Semuanya bisa jalan Dan itu kerasa sekali buat beberapa Sagittarius yang sudah melewati fase ini Fasenya tidak sebentar soalnya Fasenya cukup panjang Ketika dulu Sagittarius itu setiap kali impuls yang ada itu dituruti Bukan hal yang buruk Karena itu adalah hal yang positif buat Sagittarius Zodiac api Impuls itu adalah yang menggerakkan Sagittarius Tapi impuls tersebut harus ditraining Harus diajari Untuk bisa berjalan dengan terarah Kalau tidak Kayak bola yang Tidak ada aturannya Kesana kemari Kesana kemari Kesana kemari Tapi tidak pernah gol Karena tidak tahu Golnya ada di mana Gawangnya ada di mana Kapan dia keluar Kapan dia out Kapan dia harus masuk lagi Kapan bola itu masuk itu Bagaimana caranya Atau seremoninya bisa masuk lagi Kedalam lapangan Sepak bolanya tadi Itu yang harus dipelajari Jadi Sagittarius Belajar tentang permainan Dalam hidup Bahwa Sagittarius akan selalu tertantang untuk bermain Sagittarius bukan penonton di luar Yang duduk di luar mengamati Sehingga Sagittarius itu selalu masuk ke lapangan dan bermain disitu Itu tidak bisa ditahan lagi That's just Sagittarius Nah masalahnya begitu masuk ke lapangan bola Tadi saya contohkan sebagai lapangan bola Ini buat laki-laki dan perempuan Bahwa kita kan juga belajar Laki dan perempuan Belajar permainan Dan semuanya pernah lewat SDS, SMP, SMA Pasti ada pelajaran olahraga Udah tahu yang namanya permainan Ada aturannya Dan disitu Bisa Bisa liar Energi liarnya akan muncul Karena apa? Karena kita ingin menang Dan Sagittarius selalu ingin menang Karena termasuk Zodiak Api Itu udah bawaan Siapapun yang ditemui Dan itu adalah hal yang positif Sungguh sangat positif Tapi Semuanya ada aturannya Nah ini yang sedang dipelajari Somehow Memang Dalam perjalanan Membiasakan diri Bermain cantik di lapangan Karena Sagittarius Tau gak bisa jadi pengamat juga Harus main Itu Banyak sekali Sagittarius ngalamin Yang namanya Dicurangi Mungkin juga mencurangi Tapi bukan Saya tidak mengatakan Sebagai hal yang negatif Saya mengatakan bahwa Itu adalah pelajaran hidup Bahwa kita selalu melihat Ada kesempatan Untuk melakukan sesuatu Dan itu tampaknya Sangat Sangat Logis Pada saat itu Tapi kita belajar Kemudian Oh ternyata gak boleh Itu kalau Kalau misalnya Di audit Itu salah Karena ini Melanggar Urutan waktu Misalnya seperti itu Nah itu kan pelajaran Yang memang kita hadapi Dengan Cuts and bruises Istilahnya Kita belajar Kadang-kadang Ada orang yang belajar Dari buku Begitu Masuk ke lapangan Ya Tau caranya bola Waktu mainnya begini Nonton dulu Lama Baru main di lapangan Nah itu Bukan termasuk Sagittarius Sagittarius Cara mainnya adalah Masuk ke lapangan Kemudian Kalau salah Dibilangin Itu gak boleh Berantem dulu Tapi Habis itu Tau Nah begitulah caranya Sagittarius Belajar Tentang hidup Dan oleh sebab itu Kehidupan Sagittarius Menjadi tidak mudah Dan ini Dirasakan sekarang Gambar disini Bercerita tentang Hal tersebut Yang saya lihat Bahwa Sagittarius Kalau sekarang Masih berada Di dalam periode Untuk menenangkan diri Supaya emosinya Lebih stabil Ya memang Itu adalah Satu periode Yang harus dilewati Sampai Sampai Sagittarius Bisa bermain cantik Di lapangan Oke Tua Iya The current situation Ini adalah Temptation Godaan Untuk bermain Tidak cantik Di lapangan Tadi Dan Karena Karena akhirnya Tergoda Untuk melakukan Permainan Yang tidak terlalu Cantik ini Maka sekarang Suffering in silence Ya Harus Membayar Harus Menghadapi Konsekuensi Dari Temptationnya Tadi Mungkin kartu kuning Mungkin kartu merah Hidden influencesnya Adalah Sebenarnya Buat Sagittarius Belajar Untuk Membuat Perencanaan Bersabar Bahwa Yang namanya Melakukan Sesuatu Itu Perlu Training Perlu Pembelajaran Advisenya Adalah Jangan Terburu Nafsu Jangan Sangat Impulsif Menahan Diri Untuk Tidak Langsung Tergerak Jika Ada Dorongan Tiba-tiba Untuk Melakukan Sesuatu Kalau Itu bisa Dilakukan Menahan Menahan Diri Kapan Untuk Maju Kapan Untuk Mundur Dan Tidak Segera Bereaksi Jika Ingin Jika Ada Stimulus Yang Harusnya Meminta Sagittarius Untuk Bersabar Bukan Menjadi Menjadi Freak Out Maka Yang Diperoleh Adalah Possible Outcome Ini Harga Yang Sangat Indah Foundation Achievement Ini Cantik Semua Kestabilan Rumah Dan Itu Tadi Four Of Ones Digambarkannya Itu Jelas Sekali Itu Hanya Bisa Terjadi Kalau Sagittarius Mampu Mengendalikan Emosi Dan Tidak Reaktif Terhadap Apapun Reaktif Itu Reaksi Yang Over Reaksinya Adalah Normal Itu Yang Diharapkan Yang 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 Apa Istilahnya Yang Sesuai Yang Proporsional Iya Dan Ini Juga Terlihat Bahwa Sagittarius Ini Temperance Itu Kartunya Sagittarius Sagittarius Memang Perlu Belajar Banyak Tentang Kesabaran Perencanaan Kreativitas Healing Karena Disini Dua kartu Yang Diatas Menunjukkan Trauma Yang Dalam Buat Sagittarius Five of Pentacles Terbalik Dan Five of Cups Ini Bukan Kartu Yang Mudah Merasa Ditinggalkan Merasa Sedih Merasa Mungkin Buat Beberapa Tidak Berharga Dan Ini Adalah Perasaan Yang Sangat Depresif Kalau Ini Memang Terjadi Maka Memang Butuh Bantuan Barangkali Bantuan Profesional Tapi Kalau Enggak Dan Ini Muncul Lagi Soalnya Sagittarius Dan Kayaknya Mungkin Saya Sudah Pernah Buat Bacaan Dan Sekitar Ini Energinya Saya Minta Maaf Kalau Mungkin Tidak Sesuai Dan Mencari Bacaan Lain Saya Yakin Ada Bacaan Lain Yang Lebih Ceria Gitu Ya Entah Kenapa Energinya Dibawa Kesini Tapi Saya Hanya Menyampaikan Dan Barangkali Ada Beberapa Orang Yang Mendengarkan Dari Sagittarius Atau Sagittarius Paham Ada Orang Yang Membutuhkan Bantuan Karena Memang Energinya Sangat Dominan Di Bacaan Kali Ini Oke Buat Energi Yang Terbaca Ini Adalah Sagittarius Ini Membutuhkan Kesabaran Dalam Mengendalikan Emosi Karena Emosi Yang Sangat Tidak Stabil Itu Datangnya Dari Kekecewaan Yang Luar Biasa Merasa Tidak Punya Koneksi Dengan Orang Terdekat Jadi Tidak Ada Hubungan Emosi Yang Mendalam Dan Kalaupun Membangun Emosi Yang Mendalam Itu Hanya Membawa Kepedihan Hati Buat Sagittarius But For What Artinya Kalau Memang Memang Pada Situasi Tersebut Ya Kita Bisa Bisa Melihatnya Sebagai Diri kita Korban Atau Diri kita Sebagai Subyek Pahlawan Pahlawan Sama Korban Itu Sama-sama Terluka Yang Beda Adalah Attitudenya Sikapnya Beda Kalau Pahlawan Dia Tidak Mengeluh Dia Berdiri Lagi Dan Berusaha Untuk Menyelamatkan Apa Yang Bisa Diselamatkan Kalau Korban Ya Tinggal Menangis Aja Mengeluh Saya Sama Sekali Tidak Ingin Mengecilkan Kalau Memang Ingin Mengeluh Itu Adalah Hal Yang Sangat Natural Tetapi Jika 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 Dilakukan Terlalu Lama Maka Bisa Masuk Dalam Pase Depresif Dan Itu Yang Ingin Dihindarkan Sebenarnya Itu Yang Ingin Saya Sampaikan Kalau Kita Menangis Silahkan Menangis Hati Yang Sedih Tidak Bisa Dihindari Untuk Bersedih Tapi Ada Titik Dimana Kita Tidak Bisa Lagi Berada Di Titik Sedih Tersebut Karena Itu Sudah Titik Survival Kalau Kita Untuk Membantu Kita Bangkit Oke Situasinya Adalah Siapapun Orang Yang Berkaitan Dengan Sagittarius Itu Sebenarnya Sama Berantakannya Sama Berantakannya Dan Tapi Setidaknya Dia Dia Mampu Bicara Keluar Dan Mungkin Lebih Mudah Mencari Pertolongan Itu Aja Dari Spirit Guides Buat Sagittarius Dan Ambil Hanya Jika Resonet Turn A Deaf Ear To Fierce Voice Turn A Deaf Ear To Fierce Voice Jadi Ini Apa Ya Maksud Mengubah Telinga Yang Tuli Menjadi Suara Yang Datang Dari Rasa Takut Back Exit Saya Coba Sekali Lagi Saya Tidak Terlalu Mengerti Yang Itu Tadi Simply Allow Your Sisters And Brothers On The Planet Of The Right To Choose Their Own Path No Matter How Much You Agree Or Disagree With Their Choices Yeah Kalau Disini Siapapun Orang Yang Yang Berbeda Pendapat Tadi Dan Konflik Ini Kayaknya Memang Dominan Biarkan Mereka Memilih Jalannya Sendiri Seberapapun Dirimu Setuju Atau Tidak Setuju Karena Itu Adalah Pilihan Mereka Sendiri Jadi Barangkali Itu Yang Utama Ingin Disampaikan Adalah Kalau Konflik Ini Berlanjut Terus Dan Membuatmu Selalu Merasa Kecewa Itu Tidak Membantu Banget Jadi Kalau Let go Biarkan Orang Memilih Jalannya Sendiri Termasuk Biarkan Dirimu Memilih Jalan Sendiri Yang Tidak Harus Sama Dengan Yang Dipilihkan Buat Dirimu Maka Lakukanlah Karena Memang Setiap Individu Setiap Orang Yang Lahir Ke Dunia Ini Punya Misinya Masing-masing Oke Sagittarius Menita Indra Sari Sini Semoga Membantu Selamat Hati